Intro Megawati Hangestri Bangkit menampilkan permainan terbaiknya di laga kedua melawan Pink Spiders. Seluruh pendukung Red Sparks bergemuruh menyaksikan pukulan smash keras sang Megatron. Alhasil, tim merah hitam pun sukses menumbangkan Pink Spiders dengan skor 3-1. Kemenangan ini akan jadi modal bagus untuk Megawati dan Red Sparks di laga penentuan. Pasalnya, sang Megatron punya misi besar membawa tim asal kota Dejon ini lolos ke final playoff. Bagaimanakah balas dendam Megawati sukses membungkam keraguan banyak pihak? Tangisan sedih Megawati di laga pertama Megawati Hangestri sempat mengalami momen sedih saat dikalahkan Pink Spiders pada laga pertama. Padahal, Red Sparks sempat mencuri set pertama dengan kemenangan 2-5-2-2. Namun, Pink Spiders berhasil comeback hingga menang dengan skor 3-1. Kohijin selaku pelatih Red Sparks mengaku kecewa dengan performa anak asuhnya. Sangat disayangkan, ada satu atau dua peluang yang tidak menjadi poin di momen kritis. Selain itu, banyak kesalahan dalam proses transisi dari bertahan ke menyerang. Tutur Kohijin Megawati juga langsung mendapat kritikan tajam dari fans lokal koreafili. Mereka menilai sang Megatron harusnya bisa tampil lebih baik untuk membawa Red Sparks menang. Kritikan tajam ini sampai menjatuhkan kepercayaan diri Megawati. Setelah laga berakhir, sang Megatron sempat tertangkap kamera sedang menangis. Megawati sampai harus mengambil handuk milik Giovanna Milana untuk menutupi wajah sedihnya. Tangisan sang Megatron langsung menarik perhatian rekan-rekannya. Gia dan Kim Yun Sol selaku penerjemah Megawati langsung berusaha meredakan tangisannya. Bahkan, Ibunda Gia sampai harus turun tangan menenangkan atlet berusia 24 tahun ini. Megawati sebenarnya tidak tampil begitu buruk meski Red Sparks menelan kekalahan. Pasalnya, sang Megatron masih bisa mencetak 20 poin di laga pertama playoff. Penurunan performa Megawati Hangestri benar-benar disorot pada laga pertama semifinal playoff. Serangan sang Megatron dianggap mulai gampang dibaca lawan. Beberapa smash Megawati juga sering gagal menembus barisan bloker Pink Spiders. Dilihat dari statistik, Megawati hanya mencatat 30 persen serangan sukses di laga pertama. Berbanding jauh dengan Giovanna Milana yang menorehkan 46 persen serangan sukses. Pink Spiders memang sukses mematikan smash kilat yang sering diandalkan Megawati. Kim Yongkong beberapa kali menepi spike keras dari sang Megatron. Alhasil, Megawati sering kali gagal memanfaatkan peluang untuk menambah poin. Namun, sang Megatron sejatinya masih punya kontribusi vital di laga pertama. Meski kurang efektif saat menyerang, Megawati cukup baik saat bertahan. Dirinya mampu mencatatkan dua blok sukses yang berbuah poin untuk Red Sparks. Selain itu, Megawati juga bekerja keras sampai jatuh bangun saat bertahan di lini belakang. Namun, pefoli asal Jawa Timur ini merasa kurang dihargai meski sudah berjuang habis-habisan. Sudah berusaha bertahan di bagian belakang, tapi mungkin kalian hanya melihat aku saat di bagian depan. Padahal tadi sudah berusaha jatuh bangun di bagian belakang, tulis Megawati di akun TikTok pribadinya. Meski begitu, sang Megatron tetap meminta maaf pada fans karena tampil di bawah ekspektasi. Dirinya berjanji akan tampil lebih maksimal di laga kedua melawan Pink Spiders. Iya, kadang aku juga gak seperti yang kalian mau. Tapi aku selalu berusaha memenuhi ekspektasi kalian. Sorry, sekiranya aku kurang dari ekspektasi kalian. Aku akan ubah. Tegas Megawati Pembuktian Balas Dendam Megawati Jenggi Besar Megawati Hangestri langsung dibuktikan pada laga kedua melawan Pink Spiders. Bermain di kandang, Red Sparks berhasil mencuri kemenangan dengan skor 3-1. Di saat pertama, Pink Spiders sempat mendominasi pertandingan dengan skor 5-9. Namun, Red Sparks masih tenang dan berusaha menikmati pertandingan. Strategi anti-panik ini terbukti ampuh karena tim merah hitam sukses berbalik unggul dengan skor 13-12. Red Sparks akhirnya memenangkan set pertama dengan skor 2-5-19. Tim merah hitam bermain lebih lepas di set kedua hingga sempat unggul jauh 9-5. Namun, Pink Spiders sempat memberi perlawanan dengan menyamakan skor menjadi 12-12. Set kedua masih tetap menjadi milik Red Sparks, usai menang dengan skor 2-5-2-3. Pink Spiders sempat mencuri set ketiga untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set keempat. Red Sparks habis-habisan di set keempat hingga menang dengan skor 2-5-15. Di laga ini, Megawati tampil lebih Spartan dengan mengoleksi 25 poin. Bahkan, smash kerasang Megatron sempat menghantam Kim Yong Kong hingga ambruk tersungkur. Momen ini sampai membuat pendukung Red Sparks berteriak histeris. Kim Yong Kong benar-benar dibuat frustasi oleh Megawati dan kawan-kawan hingga dua kali marah kewasit. Di laga ini, Kim Yong Kong juga mencetak poin lebih sedikit dari Megawati, yakni hanya 20 poin. Variasi serangan sang Megatron juga lebih efektif dibandingkan laga pertama. Megawati mengeluarkan jurus tipuan untuk mengecoh barisan bloker Pink Spiders. Serangan back attack serta quick smash juga dipakai Megatron untuk menghancurkan pertahanan tim tamu. Ambisi Megawati menembus final playoff. Kemenangan ini membuat Red Sparks menyamakan agregat menjadi satu-satu atas Pink Spiders. Pertandingan akan dilanjutkan ke lag ketiga yang akan dimainkan pada tanggal 26 Maret. Laga ini tentunya akan menjadi pertandingan hidup mati bagi kedua tim. Pemenang dari laga Pamungkas kali ini akan melaju ke babak final Liga Voli Korea Selatan. Pink Spiders lebih diuntungkan karena bakal bermain di kandang sendiri. Namun, Megawati dinilai tidak akan gentar, meski bermain di bawah tekanan pada laga ketiga. Sebab, atlet 24 tahun ini memang punya mimpi besar untuk membawa Red Sparks menjadi juara. Ambisi ini sempat diucapkan oleh Megatron di awal musim Korea Philly. Saya akan fokus pada setiap langkah dan bekerja keras untuk bisa jadi juara bersama rekan di tim. Saya ingin fokus di setiap momen dan memberikan kebahagiaan kepada fans, kata Megawati. Hasrat besar ini juga sejalan dengan pemikiran yang dimiliki oleh pelatih Kohijin. Sang pelatih ingin membawa timnya bisa mencapai final dan merebut gelar juara. Semua yang ada di tim sudah mempersiapkan segala hal dengan baik. Peluang tersebut tidak datang dengan sendirinya. Ini akan jadi momentum yang luar biasa untuk kami mencapai hal besar, ucap sang pelatih. Jika lolos ke final, Red Sparks sudah ditunggu lawan berat sekaligus unggulan juara Hyundai Hill State. Tim asal Kota Suwon ini sebelumnya telah mengamankan babak final terlebih dahulu. Hyundai Hill State meraih keuntungan ini karena finish di posisi pertama kelas main musim reguler. Nantinya laga final akan memakai format yang berbeda dari babak playoff. Babak pamungkas akan digelar dengan format lima pertandingan atau best of five. Kedua tim bakal saling bertarung hingga laga kelima untuk menentukan juara. Namun, tim yang bisa memenangkan tiga laga lebih dulu akan dinobatkan sebagai juara. Jika berhasil menjadi juara, Red Sparks akan memutus puasa gelar selama 12 tahun. Dengan balas dendam hebat di laga kedua, apakah Megawati Hangestri bisa membawa Red Sparks lolos ke partai final?